Partai Komunis Indonesia atau PKI sempat menjadi partai besar yang berpengaruh sampai pada akhirnya partai tersebut harus bubar pada tahun 1965. Pada masa kelahirannya, Partai Komunis Indonesia punya andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang, di mana kelahiran PKI memang bertepatan dengan era penjajahan. Adalah Hendrik Guss, seorang tokoh komunis asal Belanda, merupakan penyebar komunisme pertama di Hindia Belanda. Bersama koleganya membentuk serikat buruh bernama Indis Social Democratic Spring Niging atau ISDV, yang dimulai pada tahun 1914 di beberapa pelabuhan. Para anggota ISDV memanfaatkan serikat ini untuk memperkenalkan ide-ide Marxis. Demi mengedukasi peribumi terutama untuk para buruh dalam mencari cara menentang kekuasaan kolonial. Pengaruh Snifliat yang meluas membuat sebuah organisasi serikat Islam atau SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah yang dipengaruhi oleh Snifliat dan SI Putih yang menolak pemikirannya. Melihat pengaruh yang cukup mengancam keberadaan kolonial membuat Snifliat dipulangkan ke Belanda. Ia meninggalkan ISDV kepada sekitar 400 anggota. Barulah pada tahun 1924, nama Partai Komunis Indonesia terbentuk, yang secara bersamaan meresmikan posisinya sebagai organisasi politik dengan tujuan menggerakkan kemerdekaan Indonesia. SI Merah yang sebelumnya tergabung sempat mengganti nama menjadi Serikat Rakyat, dan resmi menjadi sub-organisasi PKI hingga pada akhirnya melebur menjadi satu. Pada masa itu, PKI sempat memberikan perlawanan besar pada Belanda. Sayangnya perlawanan tersebut harus dihancurkan dengan brutal oleh kolonial. Setelah itu, PKI memilih bergerak secara diam-diam. PKI kembali pada panggung perpolitikan setelah Indonesia Merdeka tahun 1945. Pada saat itu, organisasi ini lebih berfokus pada urusan kuasa dan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1948, Muso yang merupakan salah satu pentolan PKI yang sempat melarikan diri saat masa penjajahan, akhirnya ia kembali ke Indonesia, lalu menjabat sebagai Sekjen Politbiro PKI. PKI mulai membentangkan sayapnya ketika berada di bawah pimpinan Muso. Beberapa partai berpaham komunis lain seperti Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Sentral Buruh Seluruh Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia mulai digayet. Namun perkembangan PKI ini justru berbuntut pada konflik. Perjanjian Renville menjadi awal titik permusuhan Partai Komunis Indonesia dengan pemerintah. Karena PKI menganggap perjanjian itu lebih menguntungkan Belanda. Sehingga hal tersebut melahirkan pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948, di mana pada akhirnya gerakan separatis tersebut dapat dilumpuhkan oleh TNI. Muso yang saat itu diduga merupakan dalang dari pemberontakan ini ditangkap pada tanggal 30 Oktober. Meskipun begitu, PKI tidak serta merta langsung dilarang oleh pemerintah. Hal ini membuat Partai Komunis tersebut berada di bawah kepemimpinan baru yaitu DN Aidit. Kemudian pada akhir era demokrasi parlementer, PKI mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno dan pada masa demokrasi terpimpin, Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis terbentuk. Pada 1962, para pemimpin PKI diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden. Pada era ini, PKI memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam dunia politik. Namun, pemberontakan Madiun beberapa tahun lalu masih menjadi kecurigaan besar bagi TNI. Hal ini berbuntut pada peristiwa G30S PKI, serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal TNI terjadi. Akhirnya, setelah peristiwa tersebut dituntaskan, Partai Komunis Indonesia dibubarkan pada tahun 1965. Partai Komunis Indonesia memang menyisakan luka yang begitu dalam di masa lalu. Tak terkecuali bagi kaum ulama dan santri. Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan itu diduga dipimpin oleh musuh selaku pemimpin Partai Komunis Indonesia. Dalam pemberontakan tersebut, yang menjadi korban dan sasaran adalah kaum ulama dan santri. Tidak sedikit dari mereka yang tewas dihabisi oleh komplotan PKI. Madiun sangat mencekam kala itu. Kisah-kisah tentang pemberontakan itu pun mencuat. Seperti halnya, kisah Kiai Murtado yang kala itu menjadi target utama komplotan PKI. Lantaran, Kiai Murtado punya pengaruh besar di masyarakat. Namun di sisi lain, Kiai Murtado bukanlah orang sembarangan. Dia sangatlah sakti dan punya santri yang juga sakti. Duel antara komplotan PKI dan Kiai Murtado pun sempat terjadi. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Suasana pesantren tradisional di Madiun begitu kental dengan aroma spiritualitas yang mengalir dalam setiap sudutnya. Di bawah langit biru yang cerah, pesantren ini menjadi rumah bagi puluhan santri yang tekun menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kajian-kajian agama. Kiai Murtado, dia adalah seorang pimpinan pesantren yang karismatik. Dia senantiasa mengayomi dan membimbing para santri dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ia adalah sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua santri dan juga masyarakat. Bukan hanya karena ilmu agamanya yang sangat tinggi, tapi juga karena dia sangat dermawan pada semua orang. Setiap pagi, suasana pesantren menjadi hidup dengan suara azan yang merdu dari masjid kecil di tengah kompleks pesantren. Para santri berkumpul di bawah pohon-pohon rindang untuk belajar Al-Quran dan hadis. Mereka duduk bersila dengan tekun mencatat setiap pelajaran yang disampaikan oleh Kiai Murtado. Di sela-sela pelajaran agama, kehidupan pesantren juga dimeriahkan oleh suara tawar menawar pedagang makanan khas Madiun, nasi pecel, soto Madiun, dan jajanan tradisional lainnya yang menjadi santapan lezat para santri saat jam istirahat. Suasana persaudaraan di pesantren itu begitu kental. Sementara itu malam harinya, pesantren dipenuhi dengan doa-doa khusyuh dan tilawah Al-Quran yang merdu. Namun, ketenangan dan kedamaian pesantren ini hanya sebagian kecil dari misteri yang melingkupi Kiai Murtado. Di balik wajahnya yang lembut dan senyumnya yang hangat, tersimpan kesaktian yang menakjubkan. Kiai Murtado memiliki kemampuan gaib yang luar biasa. Beberapa santri menceritakan pengalaman mereka yang sangat aneh ketika berada di dekat Kiai Murtado. Dikatakan bahwa hanya dengan sentuhan tangan atau pandangan mata, Kiai Murtado bisa menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual yang rumit. Orang-orang menyebut ilmu yang dimiliki sang Kiai adalah ilmu hikmah. Selain itu, legenda tentang ketangguhan dalam ilmu bela diri juga menjadi bahan pembicaraan di sekitar pesantren. Beberapa orang mengisahkan bagaimana Kiai Murtado mampu mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan gerakan yang begitu cepat dan lincah. Namun Kiai Murtado tidak pernah memamerkan kesaktiannya. Ia selalu menyampaikan pada santrinya tentang ketaatan kepada Allah SWT dan keikhlasan dalam beribadah. Bagi Kiai Murtado, ilmu dan kesaktian hanyalah sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam pesantren tradisional itu, suasana mistis religius yang kuat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Santri-santri yang belajar di sana bukan hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi juga ilmu hijib atau amalan-amalan kesaktian. Kepiawaian Kiai Murtado dalam ilmu bela diri, khususnya silat, menjadi salah satu fenomena yang paling mengesankan di kalangan santri dan warga sekitar. Meski usianya telah senja, tubuh Kiai Murtado tetap lentur dan kuat, seolah-olah tidak pernah mengenal kata tua. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Kiai Murtado berlatih silat di pelataran pesantren. Gerakan-gerakannya begitu indah dan presisi, ia menggabungkan kecepatan dengan kekuatan yang menakjubkan. Sangat sedikit orang yang bisa menyamainya dalam pertarungan bela diri. Keahliannya dalam silat juga menjadi perlindungan bagi pesantren ini, meskipun terletak di tengah desa yang aman. Kiai Murtado selalu siap untuk melindungi pesantren dan santrinya dari segala ancaman. Bahkan pernah suatu hari Kiai Murtado menghadang para perampok di pesantren. Memang dulu pernah ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk ke pesantren dengan niat merampok barang-barang milik santri. Namun untung saja karena Kiai Murtado ini sangat ahli bela diri, dia berhasil melumpuhkan para rampok tersebut. Selain mengajarkan ilmu agama, silat, dan juga kesaktian-kesaktian hijib, Kiai Murtado juga selalu menekankan paham-paham Pancasila agar santrinya itu tidak melenceng dari haluan negara. Karena Kiai Murtado sadar kalau di lingkungannya sedang marak sekali orang-orang yang masuk Partai Komunis Indonesia. Menurut Kiai Murtado, PKI tidak sejalan dengan haluan negara. Karena paham-paham Maksis sangatlah berbahaya bagi kelangsungan agama dan juga negara. Untuk menghalau paham komunis, Kiai Murtado juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung perlawanan terhadap ideologi komunis. Ia membantu menyelenggarakan acara-acara keagamaan dan budaya yang memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat. Dalam setiap kesempatan, ia mengajak orang-orang untuk bersatu dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah keberaniannya dalam menentang ideologi PKI, Kiai Murtado juga menghadapi ketidaksukaan atau dibenci oleh para simpatisan PKI. Hal itu otomatis terjadi karena memang Kiai Murtado selalu menyudutkan PKI. Beberapa masyarakat yang pro-komunis tidak setuju dengan pandangan Kiai Murtado yang kritis terhadap PKI. Hal inilah yang membuat Kiai Murtado menjadi sasaran kritik, bahkan intimidasi. Simpatisan PKI seringkali mencoba mengganggu kegiatan pesantren dan menciptakan ketegangan di antara masyarakat. Mereka menganggap Kiai Murtado sebagai penghalang bagi agenda-agenda mereka. Terkadang pesan-pesan ancaman misterius ditemukan di sekitar pesantren. Biasanya pesan itu berupa surat yang memberitahu Kiai Murtado untuk berhenti, membujuk masyarakat agar tidak benci pada komunis. Tapi Kiai Murtado tidaklah takut. Dia tetap menjalankan dakwahnya. Tentu PKI pun tidak mau tinggal diam. Mereka terus melancarkan teror terhadap pesantren Kiai Murtado. Kala itu, Ahmad salah satu santri kesayangan Kiai Murtado tiba-tiba jatuh sakit karena terkena gigitan ular tanah. Selang 3 hari, Ahmad meninggal dunia. Semua santri di pondok pesantren sangat sedih ditinggalkan Ahmad. Wajar saja karena Ahmad ini adalah santri senior yang sudah bertahun-tahun mondok di pesantrennya Kiai Murtado. Saat itu, para santri curiga bahwa ada orang yang sengaja melepaskan ular berbisa di lingkungan pesantren sebagai bentuk ancaman terhadap Kiai Murtado. Namun, sang Kiai tidak mau asal tuduh. Karena tidak ada bukti konkret kalau simpatisan PKI lah yang telah melakukan hal itu semua. Konflik di sekitar pesantren semakin meruncing ketika satu peristiwa mengerikan menghantam pesantren. Malam itu, salah satu gubuk tempat kediaman beberapa santri yang terletak di pinggiran pesantren berhasil dibakar oleh simpatisan PKI. Serangan itu sangat rencana dengan baik. Para simpatisan PKI berhasil meluluh lantahkan gubuk itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena para santri berhasil menyelamatkan diri mereka. Namun, gubuk yang menjadi tempat tinggal mereka telah habis di lahap api. Ini adalah tindakan yang jelas-jelas bermaksud untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti Kiai Murtado. Tentu Kiai Murtado sangat marah. Ia merasa perlu bertindak tegas untuk menghentikan serangan-serangan yang mencekam dan juga mengancam pesantren dan santrinya. Keesokan harinya, Kiai Murtado langsung mendatangi kantor PKI. Dia tahu betul wajah-wajah orang yang melakukan pembakaran di pesantren. Mereka adalah para simpatisan PKI. Sebenarnya Kiai Murtado sudah lapor polisi. Tapi polisi butuh waktu untuk melakukan investigasi. Sementara Kiai Murtado sudah kepalang marah. Dia dengan gagah berani mendatangi kantor PKI. Setibanya di kantor PKI, Sang Kiai melihat ada tiga orang simpatisan PKI yang sedang duduk santai di kursi sambil menikmati rokok lentingan. Dengan lincah, Kiai Murtado langsung menghajar para simpatisan PKI itu. Para PKI sempat melawan. Mereka mengambil golok. Namun sayangnya saat golok itu ditebaskan ke tubuhnya Kiai Murtado, tidak mempan. Kiai Murtado baik-baik saja. Golok tidak mempan pada tubuhnya. Kiai Murtado sangatlah sakti. Dia mampu menumbangkan ketiga PKI itu hanya dengan beberapa pukulan saja. Serangan yang dilakukan Kiai Murtado tentu terdengar oleh para simpatisan PKI lainnya. Mereka pun berencana untuk menculik sang Kiai dan membunuhnya. Pagi itu, ketika Kiai Murtado hendak pergi ke masjid, dia tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian gelap. Mereka adalah simpatisan PKI. Jumlah mereka ada 10 orang. Dengan cepat, Kiai Murtado diringkus lalu dimasukkan ke dalam mobil. Sang Kiai tidak sempat melawan karena dia dikroyok oleh 10 orang. Tubuh Kiai Murtado pun dibawa ke tengah hutan yang sangat lebat. Ketika tiba di lokasi terpencil di tengah hutan, para simpatisan PKI itu mengikat tangan dan kaki Kiai Murtado. Mereka akan mengeksekusi Kiai Murtado sebagai balasan dari perbuatannya. Kemudian salah satu PKI mengeluarkan senjata api. Moncong senjata itu pun dihadapkan ke kepala Kiai Murtado. Perlahan, lelaki tersebut menarik pelatuk. Namun sayangnya, pistol itu tidak berfungsi. Sangat aneh. Padahal, mereka sudah menjajalnya sebelum menculik Kiai Murtado. Mereka langsung mencoba lagi. Tapi tetap saja tidak bisa. Yang terdengar hanya suara pistol cekrek, cekrek. Namun pelurunya tidak bisa keluar. Beberapa kali mereka membetulkan posisi pistol tersebut. Tapi tetap saja gagal. Barangkali kejadian itu adalah salah satu karomah dari sang Kiai Murtado. Beberapa saat kemudian, sekelompok santri muncul. Mereka membawa senjata masing-masing seperti golok dan arit untuk melawan para PKI yang menculik Kiai mereka. Komplotan PKI itu pun panik. Lalu menembaki para santri. Namun anehnya, lagi-lagi pistol mereka tidak berfungsi. Para simpatisan PKI itu pun tewas dihajar santri. Sementara itu, jasadnya dibuang begitu saja ke tengah hutan. Lalu dimakan oleh anjing liar. Semenjak saat itu, Kiai Murtado dan para santrinya bergerilya di tengah hutan. Sampai pemberontakan PKI pun pecah di Madiun. Kiai Murtado menjadi target utama penangkapan PKI. Namun, bukanlah hal mudah mencari Kiai Murtado. Karena ia dan santrinya sedang bergerilya di tengah hutan. Setiap kali ada PKI yang masuk ke hutan untuk menangkap sang Kiai, para PKI itu pun tewas terkena jebakan mematikan yang dibuat oleh santrinya Kiai Murtado. Singkat cerita, setelah pemberontakan berhasil ditaklukan oleh Abri, Kiai Murtado dan santrinya pun keluar dari hutan. Mereka menata kembali pondok pesantren yang ternyata sempat diluluh lantahkan oleh kawanan PKI. Kiai Murtado memang selamat dari eksekusi PKI. Namun, ia sangat sedih karena selama pemberontakan PKI di Madiun, banyak sekali ulama dan santri yang dieksekusi oleh para PKI itu. Kiai Murtado selalu berdoa, semoga orang-orang yang gugur dalam pemberontakan PKI di Madiun menjadi syahid. Dan juga diterima iman Islamnya oleh Allah SWT. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.